Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my youtube channel Di video kali ini, aku ngelanjutin video aku yang sebelumnya Jadi di video sebelumnya, aku tuh nge-review dan unboxing Pertama kali aku cobain eyebrow powder stem Yang ditap-tap gitu loh guys, kalian tau kan Nah, di video kali ini, aku mau cobain semua cetakannya ya Sesuai dengan yang aku punya Oke, bagi kalian yang bermampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan follow Instagram aku Langsung kita ke videonya Untuk ke macam-macam cetakan alis yang aku pake ya Ini tutorialnya gampang banget kan, kalian bisa nonton di video sebelumnya Jadi aku mau cobain cetakan-cetakan yang aku punya Mana yang approve, mana yang enggak gitu guys Cobain produk ini yang aku dapetin Kalau misalkan kalian emang kurang alisnya atau gak terlalu lebat Itu bisa banget pake semuanya gitu Kalian bisa sesuaiin dengan yang kalian mau Tapi, kalau misalkan kalian ada bulu-bulu alisnya Cetakan yang lumayan, itu agak susah Sebelum masuk ke cetakan-cetakan yang aku mau cetak Cetakan-cetakan yang mau aku cobain Yang 12 cetakan alis tersebut Aku mau kasih tau ke kalian Kalau yang aku pake ini cetakan nomor 10 Dan ini salah satu dari 12 yang cocok di alis aku Yang aku pake di video sebelumnya juga Kenapa? Karena Alis aku lumayan banyak bulu-bulunya Jadi, ini doang nih yang cocok Karena aku kalau pake yang lain Dengan yang aku pengen Ah pake ini, ah pake yang ini, ah pake yang itu Misalnya, aku harus ekstra untuk nge-concealnya Dan aku kurang suka Karena jadi kayak banyak dempul gitu Jadi aku pake yang nomor 10 Karena udah sesuai Dan aku suka banget hasilnya kayak gini Seja, kita ke videonya Oke guys, ini aku udah pake concealernya Dan ini cetakan nomor 1 Iya guys, ini cetakannya sebenernya bagus Cuman aku gak tau Karena aku pake yang terlalu atas atau enggak Tapi itu udah aku sesuaikan banget Sama ukuran alis aku Ini aku suka Cuman emang terlalu panjang aja gitu Di aku sama menukik gitu guys Tapi buat kalian yang mau pake Yang sesuai dengan alisnya Ini bagus banget loh untuk dipake Nih, kalian pake aja di tap-tap aja Sebenernya bisa digeser-geser loh guys Gak harus di tap-tap Oke, satu, dua, tiga Kita buka Hai Ini dia hasilnya Aku harusnya pake lebih depanannya Tapi gak apa-apa Ini aku asir aja Aku sikat-sikat Sampai sempurna Ini dia hasilnya Ya kan? Bagus kan sebenernya Tapi kenapa aku know ya? Mungkin karena rambut-rambut aku Jadi keliatan ya Tuh Padahal bagus juga sih sebenernya Cuman aku rambut Alis aku keliatan Jadi aku kurang pantas aja Next Ini hasil cetakan yang kedua Eh hasil Maksud aku ini cetakan yang kedua Aku baru mau coba Tuh bentuknya kayak gitu Ini disesuaikan aja ya guys Kanan-kirinya Di tap-tap atau digeser-geser Ini bener-bener mempermudah banget guys Untuk digunain Bener-bener wajib banget kalian punya Nah ini juga ampun Aku udah kayak Apa alis setengah-setengah gitu Ini dia hasilnya setelah aku udah sikat Dan aku rapikan Bagus banget kan Aku suka sih Ya guys Cuman agak lumayan harus nge-conceal dulu Nah ini cetakan nomor tiga Oke Nomor tiga ya Nggak jauh beda ya guys Ini Hasilnya Lumayan Menurut aku Cuman Kayak harus di Teber-teberin lagi Kayak sampai depan aja deh Nah ini hasilnya Lumayan sih guys Tapi Kayak perlu di-conceal lagi aja sih Agak rapi Itu wajib aku bener-bener banyak banget Concealer loh guys Karena emang aku harus Senutup itu Bulu-bulu rambut alis aku Oke ini cetakan nomor empat Dan cetakan nomor empat Agak lumayan sih guys Cuman agak mulai lebar nih guys Pas kesini Dan ini dia hasilnya Lihat tuh Udah kayak Angry Bird nggak tuh Sebenernya ini alis-alis Ala-ala Korea gitu Nggak sih guys Yang kayak Agak-agak lurus Agak-agak tebel gitu Cuman emang Alis Rambut alis aku aja Yang agak-agak mengganggu Dan harus di-conceal juga Sebenernya bagus sih Aku suka cuman Kayak harus lebih Conceal lagi Dan ini cetakan nomor lima Dan ini yang aku bilang Aku lumayan cocok Di nomor lima dan nomor sepuluh Cuman nomor lima ini Dia ini kayak gini Bentuknya lurus Kurang lancip Tapi aku suka Lumayan Nah ini cetakan Nomor 06 Atau nomor 6 Ya ini kayak Langsung aja Digeser-geser Aku mulai Lebih depan aja Nge-tapnya Karena biar Lebih cepat Kasirnya Nah ini dia yang Lumayan Dia tuh tanpa Ditegasin lagi Udah rapi gitu loh guys Tuh Ya guys Bagus ya Bener-bener Bagus banget tuh Dideketin Hasilnya lumayan Bagusnya ini Aku suka banget Oke Selanjutnya di cetakan Nomor 7 Ini agak-agak Mengecil dan Menukik Ya Kalian Jangan ketau dengan hasilnya Aku udah sedemikian lurus Tapi gak tau Kenapa hasilnya Jadi kayak gini Guys Untuk alis yang aku pake Ini yang cingkran Begini tipis-tipis Gimana gitu ya Ini nomor 07 Nomor 08 Sama nomor 09 Kenapa Karena mirip-mirip guys Jadi Tuh Ya Bedanya ini agak Kayak lebih besar dari ini Terus kalo misalkan Yang nomor 09 Dia kayak gini Jadi kayak alis yang cingkran Dan ini tuh Udah hampir mirip-mirip Sama yang sebelum-sebelumnya Gitu Kayak di antara nomor 1 Sampai nomor 4 Ini tuh kayak mirip-mirip Kayak gitu Tuh ya Jadi kalo aku pake juga Akan tidak akan menghasilkan Hal yang baik gitu Karena emang kayaknya Kurang aja gitu Apalagi untuk tren alis Sekalang Tapi kalo misalkan Kalian punya alis seperti ini Sih Mungkin oke-oke aja Atau gak ada alisnya gitu Bulu-bulu kayak aku Mungkin oke-oke aja Oke ini aku skip nomor 10 Karena nomor 10 adalah Yang paling cocok di aku Dan ini cetakan nomor 11 Nah ini agak lumayan ya guys Tapi kayak lurus gitu loh Kayak alis korea gitu Sebenernya bagus banget nih guys Kalo misalkan kalian gak punya Bulu-bulu alis yang Gak terlalu lebat tuh Bagus sebenernya kalo misalkan Dikonsistenkan Tapi kalo di aku Kayaknya kurang Ini akan nomor 12 Ini juga Agak-agak kekorea-koreaan gitu guys Aduh suara ku habis Tunggu sebentar Oke ini agak lebar Dan lurus gitu Hasilnya tuh Sebenernya ini bagus Ini lumayan Dan cuman emang Tidak sesuai dengan Arah tumbuhnya Bulu alis aku Dan ini Yang aku cocok Dari 12 cetakan itu Aku cocok nomor 10 Karena dia sesuai Dengan bentuk alis aku Karena alis aku tuh lumayan Susah kalo misalkan Ditebelin gitu Pake concealer Aku cape banget Nutupnya dan jadi Cemong banget Muka aku pake concealer Jadi aku pake ini aja Tanpa concealer pun Udah cocok Dan udah nyatu gitu Di kulit aku Eh di Alis aku Oke guys Tadi udah aku cobain Semuanya Ya guys Mohon maaf banget Nomor 7 Sampai 8 Pokoknya kalo gak salah Itu aku skip Karena emang Hampir-hampir sama Dan aku kayaknya Juga agak kurang suka Dengan nomor itu Udah keliatan dari bentuknya Nah ini yang aku pake Adalah nomor 10 Yang aku pake di video Sebelumnya Ini emang udah Bagian alis aku Seperti ini Bentuknya Dan dari yang Aku cobain gitu Untuk kalian yang punya Rambut-rambut halus Atau bulu alis Kayak gini Alis aku Itu kalian emang Agak-agak susah Jadi dari aku Kalian cari Yang bener-bener Bentuknya mirip dengan kalian Kenapa? Soalnya bakalan cape banget Dan akan kotor Wajah kita dengan concealer Jadi kayak dempul gitu Gak bagus banget Jadi cari yang sesuai Dengan bentuk alis kalian Oke guys Itu aja Karena closingnya Tidak ter-save Aduh jadi aku pakein ini aja ya guys Oke Jangan lupa Klik tombol subscribe Like dan komen Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Terima kasih telah menonton!